Intro Hai kembali lagi bersama saya Muhammad Irvando Nah kali ini bagaimana cara membuat mockup kaos Untuk teman-teman bisa pakai jualan kaos ya Nah mungkin contohnya seperti ini Jadi teman-teman bisa memakai mockup kaos yang double seperti ini Dengan cara bersusun Kemudian di belakang diberikan background ya Atau mungkin teman-teman ingin hanya satu kaos juga bisa Tetapi dengan background yang tentunya keren Nah langkah awal teman-teman bisa buat kotak atau persegi Dengan tombol rectangle Nah kurang lebihnya seperti ini ya Untuk ukuran sesuaikan selera teman-teman yang penting Bentuknya persegi Kemudian teman-teman sudah menyediakan mockup seperti saya ini di bagian atas Nah kemudian mockupnya tinggal diposisikan ke dalam kotaknya ya Tinggal diseret saja Nah berhubung disini mockupnya sudah ada desain Saya copy paste dulu Saya gandakan untuk desainnya Nah kemudian saya posisikan untuk mockupnya di bagian tengah ya Nah kemudian lanjut untuk desain yang tadi sudah saya copy paste Saya perbesar Kemudian nanti akan saya posisikan di bagian kotaknya Nah disini kita bisa cari posisi yang pas Karena nanti ini sebagai background ya Untuk desainnya Nah langkah selanjutnya Klik yang desainnya Kemudian pilih bitmap Kemudian pilih convert to bitmap Nah kemudian lanjut klik ok saja Nah kemudian langkah selanjutnya sama Klik bitmap Cuman disini kliknya yang mode Kemudian pilih yang grayscale Nah oke sudah warnanya sudah berubah Menjadi hitam putih seperti ini Nah kemudian yang di kotak tadi Yang masih rectangle ini Teman-teman bisa kasih warna ya Cek yang bagian kanan Saya kasih warna yang abu-abu Nah kurang lebihnya seperti ini Disini saya pilih yang angka 5 Cuman kalau terasa masih gelap Teman-teman bisa turunin ke abu-abu yang nomor 4 ya Cek sebelah kanan Nah oke sudah 30% black Nah kemudian lanjut Di bagian kolom kiri Teman-teman pilih yang Transparency tool Nah disini teman-teman bisa Naikkan Kurang lebih di angka tengah-tengah Atau teman-teman bisa sesuaikan Yang mana yang cocok ya Nah kemudian geser desainnya ke dalam kotak rectangle Sampai ketemu tulisan power clip ya Nah ini power clip inside Nah kemudian posisikan dengan edit power clip Nah teman-teman bisa geser untuk desainnya Posisikan yang pas Yang sesuai menurut selera teman-teman Nah oke ini sudah jadi Untuk background yang Berwarna grayscale Atau hitam putih Jadi mudah ya Ini salah satu caranya Untuk membuat mockupnya menjadi keren Dengan ada backgroundnya Nah kemudian saya kasih langkah kedua Bagaimana caranya membuat background Yang ada warnanya ya Nah langkahnya sama Tinggal teman-teman ambil gambar desainnya Disini gambar desainnya sudah ada Saya tinggal copy paste aja Kayak tadi ya Nah oke setelah saya copy paste Saya geser Saya perbesar Nah ini langkah sama Klik bitmap Convert to bitmap Kemudian klik ok Nah disini langkahnya simple Jadi cuma sampai itu Tidak perlu teman-teman Ubah modenya ke grayscale Kemudian pilih transparansi tool Sesuaikan Nah fungsinya transparansi tool Tentunya Untuk background belakang ini Tidak terlalu mencolok ya Dari gambar mockup bagian depannya Oke kemudian Bandakan untuk rectangle nya Atau kotaknya Yang bagian perseginya Seperti ini ya Nah kemudian bagian dalam Teman-teman bisa Hapus dulu Nah caranya tinggal klik kanan Edit power clip Nah kemudian Desain yang tadi tamuti Di delete aja Atau dihapus Nah oke tampilannya seperti ini Kemudian geser saja Desain yang ada warnanya tadi Nah jadi ada dua cara Teman-teman ketika Desainnya sudah sesuai Tinggal masukkan Atau teman-teman Posisikan dulu Untuk ukurannya Nah kurang lebihnya Seperti ini Baru Dimasukkan ya Nah langkah akhir Tinggal teman-teman Posisikan Tinggal di klik Edit power clip Posisikan Desain background nya Agar sesuai Nah setelah itu Tinggal Mockup nya Tinggal digeser ya Yang ada kaosnya Beres Jadi seperti itu aja Untuk langkah tutorialnya Oke semoga bermanfaat Bagi teman-teman Yang belum like dan subscribe Jangan lupa like dan subscribe Agar kedepannya Tidak ketinggalan Video saya yang berikutnya Terima kasih Nah bagi teman-teman Yang mau order kaos keren Silahkan Bisa di marketplace Shopee Tokopedia Bukalapak Maupun Lazada Caranya tinggal ketik saja Mohamad Ervando ya Nah teman-teman Tinggal pilih Untuk kaos-kaos kerennya Kemudian Yang cocok Langsung saja Di order Untuk Kaos-kaos kerennya ya Bisa di order Satuan Lusinan Ataupun Borongan Silahkan Bebas Nah berikut ini Saya kasih rangkumannya ya Nah teman-teman Ketik saja di Shopee Tokopedia Bukalapak Lazada Ketik Mohamad Ervando Nah kemudian Juga tersedia Kaos lengan panjang Dengan desain-desain keren Tinggal teman-teman Pilih Di marketplace Shopee Tokopedia Bukalapak Maupun Lazada Ketik saja Pando Official Shop Bukalapak 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 Terima kasih.